Hai untuk mobil kelasnya jimmy ini suspensi mesin dan modifikasinya cukup nyaman Terima kasih telah menonton! 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 referensi bisa nonton video ini dari awal sampai akhir kita bahas dari depan Oke kita bahas dari depan ya bukan apa saja yang ada di mobil ini Oke basic mobil ini jimmy long jimmy long tapi tidak pickup dan ini sudah dirubah menjadi pickup yaitu potong bodi potong bodi belakang dikasih bak pickup nah ini dari depan remper yang sudah divariasi ya diganti model ARP plat cukup tebal ini terus lampu masih standar dari depan tampak standar dari samping cukup apa ya sudah terlihat dari samping sudah terlihat terubahnya kita dari jauh ada juga mungkin staff basicnya heilin long itu dipotong nah ini versi jimmy jimmy yang di bikin pick up Oke dari depan tampak terpasang lampu LED dua kanan kiri untuk tambah penerangan nah ini untuk VIN ya tapi hanya variasi VINnya belum terpasang Oke kita lihat ke bawah sok sternya pakai prokom untuk pastinya mobil ini empat-empat ya yang gadang depannya standar tidak terlalu banyak perubahan dari segi kaki-kaki oke lanjut ke samping ini pakai bawaan bodi masih kalian lanjut belakang ini sudah terpasang apa ini pot-empat setnya pakai seamless model pipa terus pakai ban banyak asiles ukuran 31 ukuran 31 ring 15 mt Hai eh Eh dari samping perubahnya dari sini ya aja ini lang itu biasanya turur belakang nah ini dipotong Hai set sampai ke bawah ukurannya kurang lebih segini pintunya masih tetap kencang mobil ini nyaman kira-kira pakai apa ya mungkin custom juga bisa pakai mungkin grand mag itu juga bisa di custom kalau grand mag kan panjangan mungkin dipotong ya potong agak pendek ini tambah custom ini kaca belakangnya kunyanya apa ya mungkin teman-teman ada yang tahu sepertinya pakai carry nah ini bikin sendiri ya custom custom dipasang di las ini muter Oke bisa dibuka ya banyak saya buka ke samping nih sama ensel Oke untuk bagian bawah baknya ini dikasih plat ke atas supaya kelihatan untuk baknya lebih tinggi ya kalau terlalu kebawah kan Oh kayaknya kurang gagah dilihat dari jauh juga sudah pas posisinya segini oke lanjut ini fungsinya untuk naik ya kaki juga mau naik lihat sini nah dan dipasang juga high cliff jack high cliff jack hidung krak offload ya cukup penempatannya cukup aman disini tidak mengganggu apa ya enerja mobil mungkin jarang buat angkut berat ya angkut-angkut ringan saja karena mobil ini mobil fashion oke dari sasis tidak ada sambung sasis ataupun penambahan sasis hanya disini sepertinya nah ini tampak di las ditambah ke belakang yang lebih ya berapa cent ini satu jengkal tangan tambah sedikit Oke pastinya ini dikasih karet ya di baut baknya supaya tidak risik nah ini tidak cukup simple untuk pemasangannya penambahan untuk ban belakang berat Oke untuk anteng sudah diganti anteng yang panjang untuk ban juga pakai tiga satu sama ya depan belakang ini tidak bisa untuk pejakan kaki juga mau naik terus dari belakang Oke kita lihat sudah terpasang bobel untuk narik ya narik mobil-mobil atau jenjet ataupun apa saja multifungsi nah ini fungsinya apa-apa mungkin supaya pengaman Mika yang ini ya Mika sen lampu belakang lampu atlet supaya jika nabrak sesuatu di belakang ini tidak pecah ini fungsinya itu dan ini dari gerdan belakang pakai standar ya untuk sok-soknya pakai Kayaba Ultra Oke dari interior ini cukup standar ya tidak punya perubahan untuk setir pakai hori radio tape masih dari standar untuk AC dingin Oke kita coba test drive ya selamat menikmati 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 oke cukup sekian ya untuk pembahasan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati